Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan meningkatnya tekanan pada Israel untuk melakukan perundingan pembebasan sandera dan gencatan senjata di Gaza. Ribuan warga berdemonstrasi di Israel di tengah laporan ditemukannya jenazah seorang sandera yang ditahan sejak 7 Oktober lalu. Ribuan warga melakukan unjuk rasa di Tel Aviv untuk memprotes pemerintah Israel dan mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merundingkan pembebasan sandera yang masih ditahan di Gaza. Militer Israel mengatakan tim komandonya menemukan jenazah seorang sandera yang ditahan sejak serangan 7 Oktober. Menurut pejabat Israel, sandera berusia 47 tahun ini dibunuh kelompok jihad Islam. Hingga saat ini sedikitnya 36 warga yang di sandera dinyatakan meninggal dan hampir 100 lainnya diyakini masih ditahan. Perundingan gencatan senjata dijadwalkan berlanjut di Mesir hari Minggu, menyusul pembicaraan telepon hari Kamis lalu di mana Presiden Biden memperingatkan Perdana Menteri Netanyahu bahwa Amerika bisa menarik dukungannya terhadap Israel bila Tel Aviv tidak berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil di Gaza. Israel mendapat kecaman internasional atas serangan drone yang menewaskan 7 pekerja bantuan yang mengendarai konvoy mobil bertuliskan World Central Kitchen dan telah mengkoordinasikan gerakan mereka dengan pasukan pertahanan Israel IDF. Saat bencana kelaparan membayangi di Gaza, para pekerja bantuan kemanusiaan mengatakan mereka perlu jaminan keamanan untuk bisa menyalurkan bantuan makanan dengan selamat. Saudara, negara-negara anggota NATO berjanji mendukung sistem pertahanan udara Ukraina untuk melawan Rusia dalam peringatan 75 tahun pakta pertahanan tersebut. Sementara itu, Kongres Amerika masih belum sepakat untuk menyetujui bantuan tambahan bagi Ukraina. Meski NATO mendukung Ukraina, Rusia terus meraih kemenangan di medan perang dan terus menghujani kota-kota di Ukraina dengan rudal dan serangan drone. Empat orang tewas dan puluhan terluka dalam serangan di bagian timur Kharkiv. Dalam peringatan 75 tahun berdirinya Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, Sekjen NATO menekankan pentingnya bantuan untuk Ukraina. Sementara Menteri Luar Negeri AS mendesak Kongres AS untuk segera meloloskan paket bantuan tambahan untuk Ukraina. Kongres AS masih menahan paket bantuan militer untuk Ukraina senilai 60 miliar dolar. Sekjen NATO mengusulkan bantuan 107 miliar dolar dari anggota NATO dalam jangka waktu 5 tahun guna mendukung militer Ukraina. Perjanjian ini diharapkan akan bisa lolos pada pertemuan tahunan NATO, Juli mendatang di Washington DC. Kamis lalu, Kremlin menyebut hubungan NATO dengan Rusia saat ini mencapai titik konfrontasi langsung. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke musim semi di Amerika Serikat yang menandai akan semakin hangatnya suhu dan sebagian besar warga mulai bersiap untuk kembali berkebun. Meski ini biasanya membawa berkah bagi toko-toko penjual tanaman dan peralatan berkebun, tapi sebagian pemilik toko mengeluhkan penjualan tidak setinggi beberapa tahun sebelumnya. Kesibukan terlihat di sebuah toko penjual tanaman dan alat berkebun di San Francisco, negara bagian California. Musim semi yang di Amerika Serikat dimulai pada Maret menjadi saatnya banyak warga memborong tanaman dan kebutuhan lain untuk berkebun. Kegiatan berkebun terutama di antara warga usia 18 sehingga 44. sepat tahun sempat meroket selama darurat pandemi COVID-19. Konsultan peritel perkebunan The Garden Center Group mencatat penjualan tanaman dan alat kebun tahun ini lebih tinggi 25 persen dibandingkan 2019. Tapi penjualan relatif lesu pada 2022 dan 2023. Untuk bisa terus laba, peritel harus menaikkan harga. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok dua masjid Indonesia di Amerika Serikat yang melibatkan anak muda dengan membuat berbagai program termasuk kegiatan olahraga yang diminati remaja. Pihak masjid juga merekrut generasi muda untuk menjadi pengurus, seperti yang dilakukan Masjid Diaspora Indonesia di Houston, Texas dan di Silver Spring, Maryland. Inilah sosok generasi muda diaspora muslim Indonesia yang berperan aktif dalam organisasi masjid di Amerika. Sebagai anggota Dewan Direktur Masjid Istiqlal di Houston, Texas, Zev Gibran juga melakukan tugas pengembangan masjid dan menjadikannya bagian dari komunitas. Tak berbeda dengan Fitriya Sabita yang mulai menjadikannya. Saya bekerja di Masjid Imam Center, Silver Spring, Maryland, akhir tahun 2022. Yang paling utama adalah sebenarnya program untuk youth. Itu salah satu yang paling utama. Untuk aktif di masjid sih, legasinya adalah ya kita pengen imam itu ada regenerasi tadi. Melalui kelompok yang dinamakan IA atau Imam Youth and Young Adult, mereka kini memiliki 20 anggota aktif yang merancang dan mengembangkan berbagai program untuk menarik lebih banyak remaja dan anak muda datang ke masjid. Ini adalah strategi yang juga dilakukan Masjid Istiqlal dengan mendirikan sarana olahraga. Walau awalnya sempat ragu dalam menjalankan pekerjaannya, namun Fitriya merasa semakin banyak anak muda yang berkontribusi. Di sinilah letaknya sosok seperti Fitriya sebagai anak muda, wanita yang bisa memfasilitasi, ini bisa menjembatani komunikasi kepada mereka. Dari Houston, Texas dan Silver Spring, Maryland, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Terima kasih atas perhatian Anda.